Intro Yo what's up mabro apa kabar semuanya Jadi kali ini gue bakal bagiin ke kalian Top 10 senjata terbaik Di season 9 CODM Nih mabro ya oke langsung aja Mabro Oke mabro gue start langsung mabro Dari yang ke 10 ada bizon nih mabro Tapi gue mau kasih tau dulu ke kalian ya Ini bukan berarti ini senjata terbaik ke 10 Misalnya gue nanti ke 1 Bukan ke 1 Bukan seperti itu mabro ya Ini top 10 semuanya enak sekali mabro Dipake untuk mereng Untuk turnamen Nah metal lah pokoknya ini senjata mabro ya Dan gue akan bagi attachment atau gun speed nih mabro ya Dan yang pertama ini mabro Yang ke 10 lot out ini gue taro bizon nih mabro ya Oke Iya bizon ini kalian liat nih mabro ya Salam Ini dari skin mid tip Templar BPW ya Dan ini emang OP sih mabro bizon ini ya Stabil banget pelurunya banyak Ini pelurunya tuh irit banget ya Sekali nembak tuh Firet itu kayak terasa kenceng Tapi itu pelurunya yang keluar tuh kayak tipis-tipis gitu mabro ya Ini pelurunya banyak banget mabro Dan ini lumayan sakit Dan stabil juga buat di jarak long range Saran gue sih pake ini mabro ya Pro player kebanyakan Pake ini untuk khususnya Pro player-pro player dari Amerika mabro ya Dari barat ya Kalau Indonesia Saya ini sedikit sih yang pake bizon mabro ya Kebanyakan masih kayak CBR Fennec ya Dan mungkin ntar CX bakal meta kali ya mabro ya Bisa cati loh mabro ya Ini attachmentnya Kalian bisa liat mabro Selanjutnya ini mabro ada kain 44 mabro ya Wah ini kalian pasti kaget sekali mabro Kenapa kain 44 dimasukin mabro Kita merasain nih mabro ya Dari sisi sebelumnya ini udah kerasa mabro Kalau kain 44 ini Termasuk senjata yang enak banget mabro ya Ini sempat dipake pro player-pro player Pas ringkatin nyoba-nyoba aja kayaknya mabro ya Kalau di turnamen kayaknya Masih belum dipake sih sama mereka mabro Dan ini gak sudah attachmentnya untuk kalian Yang pengen pake KN44 mabro ini AR OP banget sih ya Jarak jauh OP Tapi firef nya mungkin tidak secepat graw kali Menurut gue yang meta sekarang Ini yang meta banget 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 ya AR tuh graw mabro Itu udah OP lah mabro ya Walaupun pelurunya Gue bisa bilang Bullet spreadnya masih kurang ya Pelur masuknya itu kayak kurang cepet mabro Tapi itu gue rasain Graw itu udah kayak SMG banget dah Ya tapi itu AR mabro Soalnya firef nya kenceng ya Dibuat long range banget pun Itu kayaknya masih bisa ya Misalnya namanya AR Masa gak bisa sih mabro Tapi menurut gue Graw ini yang jauh banget banget gitu ya Dari ujung misalnya crossfire Ke ujung tero sama CT itu susah Ya Lebih worth it kayak pake LK24 mabro Tapi LK24 sayang sekali gak gue masukin Ini attachmentnya untuk kalian 4-4 mabro ya Dan selanjutnya ini mabro Ada PDW 57 mabro ya Wah ini Ini PDW skin crimson nih Kalian yang punya Wah kalian berarti player OG parah mabro Ini dari season 1 nih Ini skinnya keren sekali mabro Ya gue dulu pengen banget ya Awal-awal skin ini rilis tuh Gue gak punya CP Gue mau gacha susah Beneran mabro ya Beneran Ini role crimson mantap sekali Dan ini attachmentnya masih sama Seperti yang gue buat konten sebelumnya Mabro pake operator 4glip Entah kenapa SMG-SMG sekarang gue lebih suka pake operator 4grip Kayak Fennec juga pake operator 4grip mabro Ini lebih ke recoilnya sih mabro ya Biar lancar Dan ini menurut gue PDW 57 ini udah stabil banget Kayak mobility-nya udah cocok lah Ini buat middle range to long range-nya juga udah pas menurut gue Dan PDW 57 menurut gue Pokoknya parah sih Tapi gue liat di turnamen Kenapa gak ada yang pake PDW 57 Gue kecewa nih Senjata gue nih Pake dong Gak ada yang pake mabro Dia ranket aja orang-orang pada pake ya Dan selanjutnya ini mabro Tetaplah Havika 30 mabro ya Hei deh Havika 30 masuk ke base loadout gue ya Berapa waktu yang lalu gue udah pernah pake video Dan sekarang masih mabro Dan keliatan ini senjata di nerf nih mabro ya Tuh ada tanda merahnya tuh mabro Tuh ya Ini senjata di nerf nih Emang OP sih mabro menurut gue ya Apalagi pake large caliber ammo nih bro Ya Itu sakit banget Apalagi large caliber ammo ini pelurunya tuh gak sedikit banget Kayak dulu-dulu tuh pelurunya sedikit banget mabro ya Waktu itu sempet OP banget nih ya Havika OP parah Abis itu di nerf pelurunya jadi dikit banget Nah ini pelurunya kayak udah dinaikin lagi nih Jadi Barakasuta gitu Ya Sudah instan kill Fire attack lagi ceng nih AR Bah Mantap lah mabro ya Middle range long range Sikat abis Dan selanjutnya mabro Hehehe LK24 Masuk kok Ya LK24 ini masih masuk ke dalam list top 10 gue Ya Soalnya Kalau misalnya Grow itu Cocok banget ya Yang buat short range middle range AR nya mabro Karena fire rate nya Tapi Long range nya Pasti kalah sama LK24 Jadi menurut gue LK24 sih Yang bener-bener dibilang AR banget ya Masih stabil sampe season sekarang nih mabro ya LK24 ini Dan Menurut kalian gimana mabro LK24 Keberatan kah? Ya kalau keberatannya pengen grow sih Kalau enggak avika ya Oke Menurut gue Ya Yang gue sebut-sebutin ini Udah OP-OP para mabro Dan ini gas unit atau attachment ya Ini sama Seperti yang gue buat konten Beberapa waktu lalu mabro ya Konten LK24 Bro sniper jelas Masih Lokus elektron mabro Ya Kalian lihat disini Lokus elektron Sama Gue gak perlu jelasin banyak-banyak Gue udah jelasin berkali-kali Hampir tiap season ya Hampir tiap season Sekarang Lokus-lokus-lokus Lokus lo pilih Gue gak mau ngibur ke kalian Dan gue gak mau bohong ke kalian Kalau udah di LK Derajatnya di atas Lokus Mungkin dulu Udah lama banget Laki memegang Kontrol Peringkat Sniper tertinggi Terbaik ya Lama banget ya Mungkin 3 tahun bisa dibilang ya 2 tahun-3 tahunan Abis itu Lokus Sampai sekarang Lokus ini Wah Menurut gue Gue suka banget The best Selanjutnya Selanjutnya Yang pasti Kalian tau gak Ini senjata apa Ini adalah Grow Grow 556 Skinnya sih agak beda Tapi ini skinnya Serius lucu Skin Beda banget Sama draw lainnya Oke Gue udah gak bisa Bilang apa-apa lagi Gue udah jelasin Sebelumnya Kalau grow itu Emang Tadi kan Gue udah Bagus-bagusin Grow Itu emang fakta Sebenarnya Gitu Gue gak bilang fake Kalian Kalian Bagus-bagusin Bagaimana nih Grow Biasa Grow Ini cuma skin aja Beda skin aja Cuman ini Terlihat Menarik gitu loh Seperti bermain Valorant Boleh Oke Dan kesempatan Kalian udah liat ya Ini Boleh juga nih Kalau kalian mau Pake Yang Ini Gue sebenernya Pake yang ini Yang FSS 20.8 Nexus Cuman Skin putihnya Jadi hilang Jadi gue pake tempus aja Dulu nih Sebenernya ini Enak-enak juga Cuman bedanya Mobility jadi berkurang Jadi Kurang Open scope kurang Mungkin agak sedikit Lebih berat Selanjutnya Angelus Venex Venex Untuk Entry Frager Venex ini SMG masih Megang banget Nah bro Saya B4 kan Udah di nerf Walaupun Saya B4 Sebenernya Masih ada Yang pake aja Masih Ya Gak bad banget Lama Masih Termasuk Yang menurut Gue Lumayan Oke lah Dipake Mabro Not bad Cuman itu SMG 4 Udah Di titik Kestabilannya Dia lah Emang harusnya Segitu Kemampuannya Kalau misalnya Kayak sebelum-sebelumnya Itu Overpower Banget Dan ini Gaslitnya Untuk Venex Mabro Oke Kalian bisa Lihat Ya Sebelumnya Udah pernah Haranin Kalian Pake Strike For Grip Juga Tapi Operator For Grip Sepertinya Cocok Juga Untuk Kalian Mabro Maksud Itu Memang Cocok Super Ante For Grip Soalnya Venex Ini Itu Ampur Adul Ampur Adul Sekalian Ya Memang Sangat Ampur Adul Tapi Ya Yang Kita Encer Memang Short Range Membakan Jarak Dekat Memang Oke Dan Yap Inilah SMG Oke Selanjutnya Apalagi Kalau Bukan GX9 Wuuu Ini Senjata Webu Sekali Mabro Ya Gue Makin Pake Senjata Ini Bersama Lagi Main Apa Game Game Wibu Atau Game Game Semacam Dinasti Warior Suaranya Kekas Banget Gitu Bro Ya Main Kaya Lagi Main Game RPG Suaranya Ya Terserah Menjual Karakter 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 Itu Lama Bro Ini Skin Bagus Kalau Kalian Mau Gocer Top Up Di ODZ Store Dot Kom Bro Ya Link Akun Di Instagram At Kita Jubel Titik In Silahkan Kalian Liat Ini Mabro Kalian Kalau Mau Beda Juga Gap Apa Sih Mabro Tapi Ini Oke Sih Kalian Mau Ikutin CX9 Sebelumnya Ini Terserah Kalian Enak Semua Kok Ya Jaser Ini Calon Calon Halusnya Harusnya Harusnya Semoga Jangan Kelihatan Di Turn Oke Mabro Selanjutnya Lagi Kilo 141 Ini Terakhir Mabro Oke Kenapa Gue Milih Kilo 141 Soalnya Ini Emang Senjata Berat Bareng Mabro Tapi Selain LK24 Lu Bisa Pilih Kilo 141 Untuk Menjadi Tumpang Anchor Defense Orang Belakang Walaupun Senjata Berat Tapi Wah Gila Men Lu Kalo Temu Senjata Lu Lewat Mabro Kalo Misalnya Orang Yang Main Jago Wah Gila Gak Dekasih Lewat Lu Bro Ya Pico Oil Mantep Ya Buat Long Range Pelurnya Itu Gak Apa Ya Cocok Lama Bro Gak Balet Drop Ya PCOD Memang Sedikit Sik Cuman Ya Menurut Gue Ini Worth Itu Untuk Kalian Pake Sangat Worth Bahkan Masih Banyak Yang Pake Di Turnamen Boong Ya Kekurangan Cuman Berat Banget Ini Cocok Buat Nahan Nahan Spot Ya Kalo Buat Ngeras Ngeras Maju Gua Saranin Air Pake Gerau Aja Bro Ya Gua Saranin Untuk Pake Kilo 141 Misalnya Kalian Mau Ngemain Maju Maju Ya Dan Sepertinya Udah 10 Load Out Eh Yap 10 Senjata Yang Bukan Mencet Nah Dan Saatnya Gua Main Ma 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 ini aneh ini mantep sekali mabro ya foto-foto yang tertamu kepake ini pas ngaruh deh pas mabro kita ganti senjata langsung kain 44 kita harus kasih paham kain 44 kita tungguin lagi ya oke nanti dia apa sih gila ini player-player formline tuh emang kadang-kadang nadi-nadi banget mabro ada yang mau nembaki pas ngeprone udah aja ini wah oh oh bisa dibungi bacok ya pokoknya ini yang kasih aduh kasih ini super ga bohong ini enak kalau misalnya ini mantep sakit ada ada frontline nih dapetnya nih ada di ready-lay kebal-kebalan gua getek banget mabro kalau tim deadmatch mungkin enak kita pake grau haaah yang ini nih graunya nih mabro ya ini skinnya menarik loh lu skin agent menarik kan nafles gua pada udah pake tropi sumpah orang-orang suka nge-dog banget udah tuh pucuk bunyi mati lagi gua moja-moja pusher yang gini ya kontak serem 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 mabro kena terima sekarang gua emal bales lu bales lu dih ih gua dihincar malam malam benar benar nih ini gak bisa dikumpul langsung gua kan ini barbar banget deh saya penguasa kurang ajar emang nih orang eh musuh-musuh ini kurang ajar mantap bro asis tawah ya serem-serem ini tipis banget sumpah orang-orang ini pengen peserem banget dah yaudah mabro kayak gitu aja untuk video kali ini mabro gue ingetin untuk kalian yang pengen top up cpc odm atau top up game arena breakout top up game mlff ataupun game lainnya langsung aja ke website goadies.store.com atau kalian lagi cari akun game mobile langsung aja follow instagram at kita jubel titiknya oke mabro dan nyap see you mabro dadah semuanya yudah dadah semuanya see you next sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax